Pemirsa, UPTD Puskes Mastiudan juga memiliki beberapa upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada pasien di wilayah kerjanya. Salah satunya adalah upaya kesehatan perorangan yang diberikan. Upaya kesehatan perorangan yaitu meliputi kegiatan BP, KIA, KB, kemudian pelayanan gigi, pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, dan juga jaringan. Jaringan ini meliputi ada Pustu dan Pondkesdes. Ruang pemeriksaan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana ini, selain melayani konsultasi lanjutan, juga ikut berperan di luar ruangan atau memiliki program kemasyarakatan, yakni program yang biasa disingkat dengan kemes janda, merupakan program gerakan meraih sehat, cinta anak bunda, dan keluarga. Ruang pemeriksaan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana. Di mana kita juga punya inovasi, Pak. Inovasi kita itu adalah namanya gemes janda, yaitu gerakan meraih sehat, cinta anak, dan keluarga. Di mana nanti misalkan si ibu ini tidak ada yang menjemput pada saat proses persalinan, nanti tinggal kami jemput melalui grup BA yang ada. Jadi ibu-ibu hamil yang akan proses melahirkan sampai kelahiran satu tahun, itu kita kumpulkan dalam grup BA gemes janda. Oh begitu ya, berarti ada interaksi antara pihak rumah sakit dengan pasien yang lain. Ya, puskesmas dengan pasien. Ya, tapi begitu mereka selesai melahirkan juga kita antar. Kemudian pula untuk konsultasi seputar persalinan, momen kesehatan bayinya, itu bisa via BA 24 jam. Oh, mungkin pajak. Iya. Keluarganannya sangat prima seperti itu ya. Di puskesmas Tudan juga terdapat ruang gawat darurat, di mana penanganan awal bagi pasien yang membutuhkan pertolongan untuk mendapatkan penanganan langsung oleh petugas. Yang sangat prima. Ya, nanti kejalanan. Di mana pasien datang kita langsung tangani di sini untuk pasien yang meskala darurat. Untuk pelayanan gawat darurat ini sendiri biasanya kita tangani orang-berapa orang? Satu lagi fasilitas yang terdapat di UPTD Puskesmas Tudan, yakni ruang pertemuan. Biasanya di ruangan ini pihak Puskesmas melakukan rapat bersama pegawai untuk meningkatkan mutu pelayanan yang ada di UPTD Puskesmas Tudan. Selain mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat, UPTD Puskesmas Tudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung juga memiliki beberapa prestasi yang membanggakan. Respon masyarakat sangat baik dengan meningkatnya kebesertaan BPJS dari tahun ke tahun. Jadi masyarakat ini merasa bahwa mereka terlindungi dan tersalurkan aspirasinya. Karena kami selalu ingin menggali aspirasi masyarakat apa yang ingin mereka kerjakan untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan yang ada di wilayahnya atau ada di sekitarnya. Selain terdapat ruang pelayanan kesehatan, UPTD Puskesmas Tudan juga terdapat ruang administrasi, di mana petugas yang ada di Puskesmas Tudan ini melakukan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi kesehatan. Harapan dari Puskesmas, masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tudan ini mempunyai keinginan dan dan peduli terhadap kesehatan sendiri maupun keluarga dan kelompoknya. Sehingga mereka ikut berperan serta dalam upaya memandirikan kesehatan di sekitar mereka sendiri. Rasanya tidak mungkin kalau semua dari permasalahan kesehatan ini diserahkan ke Puskesmas tanpa keterlibatan dari masyarakat. Kota saran itu adalah untuk menjaring dari saran maupun kritikan dari masyarakat yang ditujukan kepada Puskesmas, di mana dari situ kita dapat memberikan evaluasi apakah kegiatan kita itu sudah baik atau tidak. Mengenai masukan dari masyarakat itu tidak hanya dari kotak saran saja, tapi kami juga punya WA. WA di mana masyarakat bisa menyalurkan aspirasi maupun keluhan dan sarannya lewat WA tersebut. Kami juga punya FB dan Instagram yang bisa diakses oleh masyarakat. Semuanya orangnya ramah, tempatnya juga enak gitu. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Demikian tadi pemirsa profil sekaligus pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas Tihudan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Tetap nantikan program Tulungagung Sehat selanjutnya. Saya Nita Fitriah dan segenap kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam. Puskesmas Tihudan, pasti bisa! P. Profesional, bekerja sesuai standar A. Amanah dalam mengembang tugas S. Solidaritas selalu kompak P. Teamwork, berjaga kuat I. Inovasi selalu kreatif B. Bijak sana Sa, sabar Pus Tim, cos, mata Puskesmas Tihudan, luar biasa! P. Againas Ii I million I 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 Terima kasih.